Setiap kali masuki musim kemarau, hampir bisa dipastikan perisiwa kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi di wilayah Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hingga saat ini sudah terdeteksi sebanyak 12 titik api yang menyebar di beberapa kecamatan. Struktur tanah di Kebupaten Kota Waringin Timur yang sebagian besar adalah lahan gambut, memang sangat mudah terbakar. Sebanyak 12 titik api ditemukan di beberapa kecamatan dan titik api terbanyak terdapat di wilayah kecamatan Mentaya Hilir Selatan, yaitu sebanyak 5 titik api. Upaya pemadaman kebakaran lahan juga terus dilakukan oleh petugas gabungan dari BPWD, TNI, Pori, serta pihak lain seperti Tim Mangkala Agni. Upaya pemadaman harus dilakukan dengan perjuangan yang cukup melelahkan, mengingat lokasi lahan yang terbakar berada jauh di tengah hutan dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Kondisi lahan gambut, tiupan angin kencang, serta ditambah minimnya peralatan untuk memadamkan api, menjadi kelendala tersendiri bagi tim gabungan dalam upaya memadamkan kebakaran lahan.